Hai semuanya, Assalamualaikum ketemu lagi di channel Nurgiari di video kali ini aku akan memudian resep olahan dari tahu dan telur, ini tuh enak banget cocok sekali dimakan dengan menggunakan nasi anget, buat kalian yang bingung hari ini mau masa apa, kalian coba resep saya kali ini ya, di jamin kalian bakal ketaklihat untuk resepnya ini gampang banget bahan-bahannya juga gampang resep singkatnya, kalian coba tonton video saya sampai akhir ya, semoga video saya bisa menjadi tambahan menu buat teman-teman semua selamat menonton, terima kasih disini saya sudah menyediakan tahu aku gunakan tahu yang ukuran besar ya jadi ini sebenarnya 2 potong tapi aku pakainya yang untungan ya kemudian ini aku akan potong-potong usahakan potongnya jangan terlalu besar kurang lebih seperti ini ya teman-teman ukurannya, ulangi sampai semuanya selesai ya kemudian aku akan tambahkan juga satu buah tomat kemudian aku akan iris-iris seperti ini usahakan usahakan irisnya agak kecil ya teman-teman biar cukup matang ulangi sampai semuanya selesai ya kemudian aku akan tambahkan juga satu lonjar daun bawang kemudian aku akan iris-iris usahakan usahakan misalkan antara bagian yang putih dan bagian yang hijaunya ya lanjut aku akan tambahkan juga irisan dari bawang merah ini aku iris-iris seperti ini kemudian aku cincang kasar ya kemudian aku tambahkan juga dua siung fuang putih kemudian aku iris-iris dan cincang kasar seperti ini nah ini untuk bahan-bahannya semuanya udah aku siapkan disini ya teman-teman untuk lebih lengkapnya cek aja di kolom deskripsi aku udah tulis semua bisanya jadi kalian tinggal cek aja lanjut untuk telurnya aku akan kocok lepas terlebih dulu ya teman-teman tidak lupa juga aku tambahkan sedikit garam kemudian kocok lalu masukkan kocokan telur tadi ke tahu yang udah aku potong tadi ya aduk pelan aja biar tidak rusak adonan tahunya kemudian aku akan siapkan wajan kemudian tambahkan sedikit minyak goreng kemudian aku akan goreng tahu dan telurnya kita melakukan sedikit minyak goreng ya kayaknya agak ini kurang cukup minyaknya ini aku goreng sampai tahu dan telurnya itu kering seperti ini setelah seperti ini angkat dan tiriskan terlebih dulu ya lanjut siapkan wajan kemudian tambahkan sedikit minyak goreng kemudian tumis bawang putih lalu masukkan batang daun bawangnya lalu masukkan juga tomat yang udah aku iris tadi tutup sebentar ya nah ini kayaknya airnya itu tinggal sedikitnya jadi aku tambahkan air biar cepat ampuk lalu aku tambahkan bumbunya sedikit garam seldu jamur lada bibuk gula kemudian saus tiram dan kecap asin aduk-aduk ya biar semuanya tercampur merata setelah itu aku akan tutup tunggu sampai tomatnya itu benar-benar empuk ya teman-teman kurang lebih seperti ini jangan lupa tes rasa apakah rasanya udah pas apa belum kalau belum kalian tinggal tambahkan bumbunya aja ya ini kayaknya masih kurang empuk aku akan masak sebentar lagi ya oke ini udah benar-benar empuk dan rasanya tadi menurutku udah pas ya jadi aku akan masukkan telur dan tahu yang udah aku goreng di awal tadi ya jangan lupa aduk-aduk biar semua bumbunya tercampur merata selamat menikmati biar agak kental ini aku tambahkan sedikit air tepung tapioca nah setelah seperti ini tunggu sampai mendidih ya setelah itu aku akan masukkan daun bawangnya lalu tambahkan sedikit minyak wijen biar rasanya itu lebih enak aduk-aduk sebentar oke setelah seperti ini matikan api dan siap untuk disajikan ya dan hasilnya seperti ini teman-teman tumis tahu telur dan tomat pun siap untuk disajikan itu enak banget apalagi kalau kalian sajikan dengan nasi anget jauh-jauh sekali kalau kalian mau yang agak pedas kalian juga boleh tambahkan irisan dari cabai rawit atau cabai hijau ya teman-teman oke teman-teman untuk resep saya kali ini sekiranya cukup sampai disini ya kalau kalian ada kritik dan saran silahkan tinggalkan di kolom komentar dan jangan lupa juga dukung channel saya biar lebih berkembang lagi dengan cara tekan like subscribe dan komen ya dan jangan lupa juga tonton video aku yang lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye